Satu unit jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil kembali rusak akibat derasnya gerusan hujan deras yang beberapa waktu lalu mengguyur kabupaten tersebut. Hal itu mengakibatkan kendaraan berat tidak bisa melintas jembatan dan harus mencari jalan alternatif. Tinggian debit air akibat hujan yang terjadi sejak beberapa waktu lalu membuat satu unit jembatan di Desa Bukit Harapan kecamatan Gunung Meriah rusak. Jembatan itu merupakan jembatan penghubung kecamatan Gunung Meriah menuju kecamatan Singkohor dan Kota Baharu Aceh Singkil. Derasnya air sungai merusak dan merobohkan tiang penopang jembatan antar kecamatan tersebut. Robohnya tiang membuat warga khawatir jembatan penghubung tiga kecamatan ini juga ikut roboh. Akibatnya sejumlah kendaraan bertona seberat harus mengambil jalan alternatif melewati alur sungai yang berada di sebelah jembatan. Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Aceh Singkil untuk menghitung bobot kendaraan yang aman untuk melintasi jembatan. Kita dari Dinas Perhubungan sebagai lalu lintasnya kita akan membuat semacam nanti himbawan kepada pihak-pihak perusahaan ataupun masyarakat sehingga lebih berhati-hati dan melihat lagi tonase atau muatan mobil sehingga lalu lintas kita dipastikan aman, nyaman. Sementara itu warga dan pengendara diminta agar selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan berkendara. Dari Aceh Singkil, Suparman Mute Aidius melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.